berarti emang bisa dibilang single ini emang sengaja di akhir tahun di akhir tahun Ruben katanya tanggal 6 Bertrand mau rilis single itu lagunya apa sih penciptanya penciptanya dari ayah kandungnya Bertrand sendiri itu lagu sebenarnya jauh sebelum sahabat kecil kenapa baru dirilis sekarang karena saya belum dapet konsep video klipnya dan baru dapet saat ini ya baru ini saya jalanin menceritakan apa sih lagunya ini nanti nonton deh pokoknya tanggal 6 itu baru rilis Indonesia ya memang Bertrand dan ayah kandungnya itu suka nyanyi juga ada bapak tua yang selalu menyiring yang viral pertama kali itu ada bapak tua jadi tau bagaimana suaranya Bertrand dan saya sengaja memang Bertrand tidak boleh dipush dengan suara tinggi saat ini karena dia lagi mau menuju remaja tapi apa namanya harapan untuk singlenya Bertrand harapan untuk singlenya Bertrand buat saya bisa diterima di kalangan masyarakat ya karena ini menjadi karya dan penutup tahun di tahun 2019 tahun 2020 tahun 2020 Bertrand dan Sarwenda itu sudah ada rangkaian tour tahun 2020 full weekend mereka ya dan ada tiga rangkaian tour berarti 14 kota 14 sampai 28 kota berarti memang bisa dibilang single ini memang sengaja di akhir tahun di akhir tahun di akhir tahun di akhir tahun di tawaran kerja buat veteran di Natal tawaran kerja buat veteran di Natal terpaksa ditolok atau seperti apa nggak ada tawaran di Natal Natal nggak ada selamat menikmati